Setelah Formula E Batal digelar di area Monas, setidaknya lima lokasi yang menjadi alternatif lain yaitu kawasan Pantai Maju Bersama, Senayan, Jakarta Utara, atau Jakarta Pusat. Beragam tanggapan pun muncul dari warga ibu kota. Ya, selamat sore Pak Sadu. Selamat sore. Pak, tahu nggak kabar dari Formula E yang akan digelar di K.I. Jakarta? Tahu, tahu. Nah, komentarnya gimana tuh Pak dengan Formula E ini? Wah, luar biasa itu. Saya punya pengalaman superbike sama supercar itu disertul ya. Dulu panditianya kita, saya dari grup. Nah, itu kan merupakan event besar. Jadi kalau Formula Electric istilahnya ya. Itu bisa senang sana, luar biasa. Perencanaannya pun juga saya pikir itu perjuangan cukup ini ya, tulit ya. Karena saya tahu nggak semua negara juga bisa dapat kayak gitu. Harapannya Pak dengan Formula E yang nantinya akan digelar di K.I. ini Pak? Saya sangat berharap bisa lihat kalau perlu ikut dalam... berarti Bapak ingin juga nih ikut di sebagai panitia-panitia kayak gitu Pak ya oke dikasih kesempatan mau banget karena itu kan sebenarnya ajang pariwisata ya kita bisa narik minat apa namanya turis ya kan ya benar ketika era COVID ini kan belum ada lagi event yang bagus nah ini salah satu kesempatan Indonesia khususnya Jakarta nah kalau Pak Anies bisa laksanakan itu luar biasa hebat nah Pak informasi terakhir nih kan di Monas batal nih di Monas area sekitaran Monas nih nah tapi ada beberapa opsi lain termasuk info yang baru beredar itu kan ditamarin sama jalan Sudirman itu nah menurut Bapak nih sudah cukup layak ke trek tersebut atau mungkin mungkin ada penambahan kalau-kalau formula ini kan dia beda maaf formula One ya ya ini belum lihat belum pernah lihat mobilnya sih saya kira sih bisa aja anak itu sekali lagi itu kesempatan kita mempromosikan Jakarta Jakarta ini udah bagus sekarang jadi dunia boleh lihat Jakarta dengan kemajuannya bisa kita pamerin kalau dari sudut pandang Bapak nih ada nggak perlu perbaikan-perbaikan mungkin jalan atau mungkin yang kan ada tuh beberapa yang mungkin kurang rata atau gimana pasti yang namanya sirkuit pengalaman saya di Sentul itu kita ada waktu itu udah jadi tapi kita tunda karena apa ada sisi seperti tikungan start itu kan harus harus bener-bener padat karena begitu mulai itu kan dia tarikannya kencang gitu kan tikungan yang mengikis jalan jadi kalau ini nanti bener disini bisa dilaksanain pastinya dikulusin lagi jalan berarti sudah tidak sabar nih Pak ya menantikan saya nunggu terus beritanya ini bagus nih jadi mudah-mudahan Manis dan tim bisa sukses bisa laksanain itu ya terima kasih Pak Sadu kalau ini berarti dikirim-kirimkan kemudian 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 kemarin di Monas itu kan ada gimana sih menanggapi Formula E diadakan di Jakarta kalau bagi saya Formula E di Formula E di Jakarta ini kurang pas ya apalagi melihat kotanya seperti ini sudah banyak dan sulit untuk membangun sirkuit saya tidak pantas untuk dibuat Formula E kalau menurut masnya nih sebenarnya lebih cocok atau lebih ideal dimana sih lebih ideal ya kalau mau di sirkuit ya seperti di mandalika itu yang mereka mau tidak cocok kalau sebenarnya memang konsepnya ada beberapa sirkuit yang menggunakan sirkuit jalanan ya cuma kalau menurut saya di Jakarta ini tidak pas alasannya apa tuh Mas karena jalannya kurang halus dan untuk standar-standar internasional maksudnya jalan-jalan Jakarta ini kurang nah kemarin kan udah di apa tuh santer diberitakan ya kalau memang fix akan ditetap akan dilakukan di DKI Jakarta nah harapan dan mungkin masukannya nih Mas dari masyarakat nih harapannya semoga bisa terbisa lancar saja kegiatannya dan semoga juga kedepannya nama-nama ibu kota Jakarta bisa harum lagi nah kalau misalkan di agendakan nih akan ada beberapa pilihan tuh ya mungkin di agendakan di lawak di apa Jalan Sudirman Jalan Tamrin MH Tamrin maksud saya itu gimana Mas akan nonton atau gimana ya saya nonton di rumah saja nonton di rumah saja oke tapi menurut Mas ini ideal nggak kalau di Sudirman sama MH Tamrin ini untuk daerah mas ini yang ideal sih Mas karena jalannya juga halus cuma mungkin ada perlu beberapa perbaikan ya karena ada jalannya yang polong juga dan tambahannya pun tidak halus ya makasih banyak Mas jadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!